Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 10 atau iPhone 8 jadi iPhone ini kasusnya ada keterangan di layarnya seperti ini iPhone tidak tersedia coba lagi dalam sekian menit atau bahkan bisa dalam sekian jam jadi muncul keterangan iPhone tidak tersedia seperti ini karena user iPhone ini atau pemilih iPhone ini lupa kunci layarnya kemudian user tersebut mencoba untuk mengacak kunci layarnya dan tidak ketemu sehingga muncul tampilan iPhone tidak tersedia kita akan coba untuk melakukan flashing saja pada iPhone ini kita gunakan kabel data yang bagus langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan untuk melakukan flashing pada iPhone 10 ini kita harus masuk ke recovery mode cara masuk ke recovery modenya adalah seperti ini kita hubungkan dulu iPhone ke komputer menggunakan kabel data selanjutnya kalau iPhone sudah terhubung ke komputer kita matikan iPhone ini dengan menekan tombol power jika tidak bisa tekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan sampai muncul opsi untuk matikan daya seperti ini geser dan matikan kalau iPhone sudah mati dengan cepat kita bisa menekan dan menahan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan sampai muncul logo Apple kemudian jangan lepaskan dulu menekan volume bawah dan tombol powernya ketika sudah muncul logo Apple seperti ini tetap tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power sampai iPhone ini masuk ke recovery mode logo Apple nya akan hilang lagi kemudian kita tunggu sebentar tetap tekan dan tahan volume bawah dan tombol power sampai muncul tampilan recovery mode pada iPhone ini dan ini dia tampilan recovery modenya ketika tampilan recovery mode sudah muncul bisa kita lepaskan untuk menekan tombol volume bawah dan tombol powernya untuk sementara kita lepaskan dulu aja kabel data dari iPhone ini nanti kita akan hubungkan ulang lagi sekarang kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita dan disini sudah kita siapkan untuk firmware iPhone 10 teman-teman bisa mengunduhnya dengan mengklik tautan yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian untuk flashing firmwarenya ini kita akan gunakan Triutool dan bagi teman-teman yang belum pernah mendownload dan juga menginstal Triutool cara download dan cara installnya sudah aku taruh juga linknya di bawah video ini pada kolom deskripsi ini dia tampilan dari Triutoolnya selanjutnya kita hubungkan ulang iPhone ke komputer menggunakan kabel data lagi langsung aja kita colokkan kabel data ke iPhone-nya dan perhatikan iPhone langsung terdeteksi oleh Triutoolnya ada keterangan iDevice Connected seperti ini dan notifikasi ini bisa kita klik OK aja kemudian di belakangnya akan muncul keterangan seperti ini iDevice Connected in Recovery Mode untuk proses flashingnya kita langsung klik aja menu Go Flash selanjutnya kita pilih pada bagian select local firmware dan kita akan langsung mengimport firmware yang sudah kita download tadi caranya kita klik menu import di sebelah kanan kemudian kita arahkan ke folder di mana kita menyimpan file firmware-nya kebetulan tadi aku taruh di desktop kemudian di folder bahan dan ini dia file firmware-nya kita pilih lalu kita klik open sampai firmware ini terimport ke Triutools muncul keterangan imported seperti ini sudah berhasil kita import dan untuk opsi di bagian bawah Triutoolnya kita pilih yang Quick Flash Mode untuk menghilangkan kunci layar atau notifikasi iPhone tidak tersedia pada iPhone 10 untuk proses flashingnya langsung aja kita klik menu Flash lalu akan muncul notifikasi AC Flash Reminder langsung aja kita klik menu Flash dan langsung akan berjalan proses flashing pada iPhone 10 ini sesuai dengan keterangan yang muncul pada Triutools nya untuk durasi flashingnya kira-kira memakan waktu sekitar 15 menit jadi kita tunggu aja sampai proses flashingnya selesai yang perlu diperhatikan metode flashing seperti ini adalah teman-teman jangan sampai lupa Apple ID dan juga kata sandinya jadi Apple ID ini yang biasa kita sebut ID iCloud ya sebelum proses flashingnya teman-teman harus sudah persiapkan dulu untuk mencatat ID iCloud Apple ID begitu juga dengan kata sandinya jika ternyata teman-teman lupa ID iCloud nya atau Apple ID nya maka jangan lakukan proses flashing terlebih dahulu karena nanti ketika proses flashingnya sudah selesai kita akan diminta untuk verifikasi Apple ID dan juga kata sandinya atau ID iCloud dan juga kata sandinya kebetulan untuk iPhone yang aku flashing ini bisa jadi kosong iCloud nya ataupun fitur pencarian Find My iPhone nya tidak diaktifkan jadi kita berani melakukan flashing full firmware nya bagaimana cara ceknya ketika fitur pencarian aktif atau tidak teman-teman bisa gunakan website e-unlocker.com jadi ketik aja e-unlocker.com pada browser kemudian kita enter sampai websitenya terbuka setelah itu teman-teman bisa masukkan email atau serial number nya dan masuk di bagian iCloud check disitu kita bisa mengetahui apakah fitur pencarian perangkatnya atau fitur Find My device nya aktif atau tidak jika fitur pencarian perangkatnya non aktif maka bisa dengan meluasa kita flashing firmware nya namun jika pencarian perangkatnya on dengan keterangan Find My iPhone kemudian on maka teman-teman jangan buru-buru untuk melakukan flashing firmware nya sebaiknya ingat-ingat lagi untuk ID Apple nya dan kata Sandi nya oke ini dia untuk proses flashing nya sudah selesai ada keterangan seperti ini congratulations clean flash completed kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul logo Apple di layar iPhone nya jangan kita lepaskan dulu kabel datanya kita tunggu setelah muncul logo Apple di layar iPhone nya kemudian kita tunggu lagi sampai muncul loading di bagian bawah logo Apple nya dan ini dia proses loading nya sudah muncul kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai jadi website untuk mengecek status pencarian perangkatnya tadi eunlocker.com atau eunlocker.co.uk jika teman-teman tidak bisa mengakses eunlocker.com silahkan akses saja eunlocker.co.uk oke ini dia untuk proses loading nya sudah selesai tinggal kita aktifkan aja iPhone nya kita swipe ke atas kemudian kita pilih bahasa dan pilih wilayah kita tunggu sebentar sampai mengatur bahasanya selesai kemudian kita pilih atur secara manual dan untuk proses aktifasi iPhone ini kita membutuhkan koneksi internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kita tunggu sebentar iPhone sudah terhubung ke jaringan internet disini muncul notifikasi aktifasi seperti ini diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone Anda kita tunggu sampai proses aktifasinya selesai jika pada iPhone 10 ini iCloud nya terlogin kemudian fitur pencarian perangkatnya on maka setelah tampilan aktifasi ini kita akan diminta untuk memverifikasi verifikasi Apple ID dan juga kata sandinya kebetulan pada iPhone 10 yang aku flashing ini untuk fitur pencarian perangkatnya off atau dimatikan jadi kita tidak perlu melakukan verifikasi Apple ID dan juga kata sandinya kita bisa lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu langsung kita pilih lanjutkan saja kemudian atur nanti kemudian kita pilih di bagian pilihan kode sandi jangan gunakan kode sandi sekarang kemudian jangan transfer app and data kemudian lupa kata sandi kita klik kita pilih atur nanti di pengaturan jangan gunakan dulu ID Apple kemudian kita klik setuju selanjutnya klik lanjutkan lagi kemudian nanti kemudian untuk layanan lokasi bisa kita matikan atau nyalakan atur nanti di pengaturan jangan bagikan lanjutkan lagi lanjutkan lagi kemudian gesek ke atas untuk memulai dan iPhone sudah bisa kita setup sampai ke tampilan menu jadi ini adalah iPhone 10 yang sudah kita flashing ulang menggunakan firmware iOS 15.4.1 yaitu iOS paling baru pada saat video ini dibuat oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya